Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah gunung tapi tidak kembar dan sebuah mobil berwarna merah yang berisikan dua wanita kakak beradik bernama May dan Reu sedang melakukan perjalanan ke tempat terpencil lepas pantai yang mana mereka berdua akan melakukan penyelaman menyusuri sebuah goa yang ada di bawah laut. Dapat diketahui dari obrolan mereka bahwa May dan Reu sudah terbiasa dengan laut sedari kecil dan mereka berdua sudah terpisah sejak lama menjalani hidup masing-masing dan baru kali inilah ada kesempatan untuk mengingat dan mengulang masa kecil mereka. Sesampainya di lokasi titik spot selam yang direncanakan yakni berada di bawah bukit bebatuan yang tinggi lagi curam dua bersaudara ini langsung meluarkan peralatan selam yang dibutuhkan. May lebih profesional dibandingkan dengan Reu yang mana itu dibuktikan May bekerja sebagai penyelam di anjungan minyak dan Reu kagum serta takjub melihat BCD selam May yang canggih, mewah dan mahal karena sudah menggunakan QR-4 intercom teknologi yang bisa berkomunikasi dengan jelas di bawah air. Reuni masa kecil mereka pun dimulai. May akan memimpin penyelaman dan mereka akan turun ke bawah laut dengan kedalaman 50 kaki untuk mencapai bibir goa. Terlihat Reu sangat bahagia dan merindukan suasana saat ini yang teringat masa kecilnya sembari ditemani banyaknya ikan belanak berenang di hadapan mereka. Telah sampai di bibir goa dan mereka mulai menjelajah dan terus masuk lebih dalam melewati lorong gelap dan sempit yang bagi mereka melakukan hal ini adalah suatu hal yang menakjubkan akan tetapi bagi saya pribadi ini adalah hiburan dan liburan yang sangat mengerikan. Sampailah mereka pada titik spot yang mereka idamkan yakni sebuah tempat ruangan kecil dan sempit beratapkan batu sebelum ke permukaan mereka melepaskan sedikit oksigen agar udara yang terkurung di sana selama ini bisa denetralisir supaya mereka bisa bernapas tanpa menggunakan masker selam. Di dalam goa inilah masalah itu mulai muncul tatkala Dreu tidak sengaja menyinggung perasaan Mei yang membuat Mei mengambok dan pergi sendirian keluar goa. Lantas Dreu langsung mengikuti Mei untuk membujuk dan meminta maaf tiba-tiba Sebuah bencana alam tiba semacam gempa bumi atau sang sutradara sengaja meledakkan bukit agar filmnya menjadi lebih menarik entahlah tapi yang pasti Mei telah tertimpa batu besar dan terseret pada kedalaman seratus kaki. Dreu terserang panik luar biasa yang mana itu dibuktikan dengan ia terus mencari dan menghubungi Mei melalui komunikasi intercom yang pada akhirnya Mei pun berhasil ditemukan namun naas setengah dari tubuhnya terhimpit batu besar dan disinilah perjuangan, pertarungan, dan pertaruhan itu dimulai. Pertolongan dan bantuan pertama yang Dreu lakukan tentu saja mencoba mengangkat batu sebesar gaban ini namun pastinya rencana ini adalah rencana yang mustahil. Dreu yang tidak bisa berpikir jernih lagi bertindak berperilaku gegabah gelusak-gelusukan beruntung Mei bersikap berbeda dan profesional yang mana itu dibuktikan Mei mempunyai rencana meminta Dreu untuk naik ke permukaan, menghubungi, dan meminta bantuan serta membawa turun empat buah stok tabung oksigen dan mengambil donkrak yang ada di bagasi mobil. Bagian tersulit yang akan dilakukan Dreu adalah harus siap dan selesai dalam waktu 25 menit mengingat sisa oksigen Mei saat ini hanya tersisa 100 bar alias 25 menit bertahan hidup pada kedalaman seratus kaki. Dreu yang telah sampai di permukaan langsung bergegas ke sisi tebing untuk mengambil dua cadangan tabung oksigen nah asnya akibat reruntuhan batu tadi menyebabkan dua cadangan tabung oksigen ini ikut tertimbun dan tak bisa diambil. Dreu pun melanjutkan ke atas tebing menuju mobil untuk membawa dua tabung oksigen terakhir kesialan kembali terjadi tatkala kunci mobil hilang dan Dreu dengan segala daya dan upayanya mencoba terus berusaha membuka bagasi mobil untuk mengambil donkrak. Meski menemukan peta yang terdapat sebuah bangunan yang mungkin disana terdapat peralatan yang dibutuhkan akan tetapi mengingat sisa waktu yang tersisa hanya 8 menit lagi Dreu terlebih dahulu mengantarkan persediaan tabung oksigen terakhir ini kepada Mei yang berada di dasar laut pada saat akan menyelam kembali Dreu melihat sebuah kapal dan memanggil awaknya untuk meminta pertolongan kapal tersebut pun mulai mendekat akan tetapi sisa waktu hanya tersisa 1 menit lagi yang mengharuskan Dreu wajib turun untuk sesegera mungkin sialnya karena terus berusaha memanggil kapal Dreu tidak sengaja menjatuhkan satu tabung oksigen untuk Mei yang saat ini sudah kehabisan oksigen di dasar laut Tak mungkin berbagi oksigen satu untuk berdua Dreu memutuskan untuk mencari tabung yang terjatuh tanpa menggunakan oksigen karena tabung Dreu tentunya harus untuk Mei yang saat ini lebih membutuhkan karena jika lewat batas manusia normal menahan nafas di kedalaman 100 kaki ini tentunya akan membunuh mereka berdua Berhasil kembali tepat waktu dan memasang masker salam intercom sehingga mereka bisa berkomunikasi kembali Dreu menjelaskan keadaan di atas jika dua tabung yang tersisa telah tertimbun rentuhan dan kunci mobil telah hilang sehingga bagasi tidak dapat dibuka Dreu pun melanjutkan akan pergi ke rumah warga di peta yang berjarak 1 mil dengan berlari Mei mencegah hal tersebut dikarenakan waktu yang mereka punya tidak akan cukup jadi jalan satu-satunya adalah Dreu harus kembali naik ke permukaan untuk mengambil dongkrak di bagasi entah bagaimanapun itu caranya Dreu kembali menuju ke permukaan tanpa melakukan dekompresi sehingga dirinya ketika sampai di anjungan ia mengeluarkan darah di hidung serta muntah-muntah hal ini tentu saja dikarenakan gelembung gas yang menyumbat pembuluh darah sehingga berkurangnya suple oksigen ke seluruh jaringan organ tubuh Dreu kembali menuju mobilnya untuk mencoba membuka bagasi yang kedua kali setelah beberapa percobaan dilakukan seperti mencongkel dengan pisau menghantam dengan kaki namun tak kunjung berhasil Dreu mengabaikan perintah May yang mana itu dibuktikan Dreu mengambil peta dan berlari menuju bangunan yang tertera di peta guna mencari peralatan yang dibutuhkan dan ingat bangunan ini berjarak satu mil dari posisi Dreu sekarang yang pastinya hal tersebut akan sangat banyak menyita waktu sesampainya di bangunan tersebut yang ternyata tidak ada manusia di sana yang mengharuskan Dreu masuk secara paksa dan mulai mencari peralatan kembali ke mobil dengan sebuah palu Dreu mencoba untuk ketiga kalinya membuka bagasi mobil ini namun tak kunjung juga berhasil Dreu pun memutuskan untuk berfikir tenang mencari sebuah ide dan hasilnya adalah la ilaha illallah sudah bersusah payah untuk membuka bagasi mobil berulang-ulang kali namun tidak terdapat donkrak di dalamnya dan hanya terdapat sebuah kaleng flat yang berisikan cairan untuk menambal tapi kita jangan seuzon terlebih dahulu karena Tuhan tahu apa yang kita butuh bukan apa yang kita mau Al-Baqoro ayat 216 Sin beralih kepada Mei yang saat ini sudah berhalusinasi akibat menderita nirkosis nitrogen semacam hilangnya kondisi kesadaran akibat bius dari nitrogen yang telah larut di dalam tubuh manusia semakin dalam si penyelam semakin tinggi tekanan yang akan diterima olehnya sehingga gejala yang ditimpulkan kepada Mei saat ini seperti pusing, erofia atau gembira tak karuan serta respon yang sangat lambat dan gangguan kognitif seperti kesulitan untuk berfikir secara jernih kembali kepada Drew yang saat ini sedang mengambil tiang rambu sebagai pengganti donkrak dan bersiap kembali menyelam dengan sisa oksigen di tabungnya hanya berkisar 20 bar saja atau hanya mampu bertahan sekitar 4 menitan dan tabung cadangan yang dibawa Drew pada tangannya ini adalah sisa satu-satunya persediaan tabung oksigen terakhir yang mereka miliki sesampainya di dasar laut Drew terlebih dahulu menyadarkan Mei akan nirkosis nitrogen yang dialaminya dan setelah itu Drew harus mengganti tabung oksigennya karena parameter menunjukkan sisa oksigen yang Drew miliki saat ini berkisar kurang di bawah 10 bar lagi dan Mei akan menahan nafasnya selama pergentian tabung di bawah laut dengan kedalaman 100 kaki ini regulator Knop tidak berfungsi yang mengharuskan Drew kembali menggunakan tabung lamanya yang tersisa hanya kurang 2 menit saja dan waktu yang sangat sempit dan terbatas ini akan mereka gunakan untuk bertaruh hidup dan mati menggantungkan keyakinan mereka pada sebuah kayu kecil untuk mengangkat batu melihat kayu yang patah membuat Mei merasa putus asa dan merasa tidak mungkin ada cara lain lagi berbeda dengan Drew yang memiliki ide akan menggunakan jaket selam BCD-nya untuk diisikan udara sehingga jaket BCD ini akan bekerja seperti bantalan udara yang dirasa bisa mengangkat batu ini kesialan kembali terjadi di saat harapan sudah mulai tampak kali ini musibah inflator selang pengaman tiba-tiba bocor yang mengakibatkan udara tidak terhubung ke jaket BCD akan hal ini harapan Mei untuk bertahan hidup benar-benar hancur dan tak mempunyai kesempatan lagi segala cara telah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil lantas Mei meminta kepada Drew untuk menyerah dan meninggalkannya di dasar laut Mei pun memeluk saudarinya Drew dan mengatakan I love you untuk yang terakhir kalinya tapi tiba-tiba Drew yang berjiwa seorang petarung seperti saya yang tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan Drew pun memilih cara diluar nurul yakni naik ke permukaan tanpa menggunakan tabung oksigen yang jika ia gunakan untuk naik ke atas permukaan maka oksigen tersebut benar-benar habis dan yang lebih parahnya Drew tidak melakukan dekompresi saat naik ke permukaan yang mengakibatkan Drew mengalami pendaraan dan pingsan untuk sementara waktu sementara itu Mei yang sedang berada di dasar laut dengan batu yang masih menghimpit tubuhnya mencoba berdamai dengan keadaan saat ini mencoba mengikhlaskan dengan apa yang terjadi dan Mei melihat Drew saudarinya kembali turun dari permukaan ke dasar laut tanpa menggunakan tabung oksigen dan menggunakan batu sebagai pemberat yang membuat Mei menangis haru sejadi-jadinya melihat perjuangan Drew menyelamatkan dirinya tanpa memperdulikan keadaannya sendiri yang saat ini sebenarnya lebih butuh pertolongan daripada Mei akibat dekompresi dengan sisa oksigen sebelumnya yang tersisa hanya di bawah 10 bar Drew memanfaatkan cairan kaleng flat tambal untuk menutupi kebocoran pada inflator selang pengaman kerja keras serta keyakinan Drew berhasil menutup kebocoran tersebut sehingga tekanan udara oksigen sudah mulai bisa dimasukkan dan pada akhirnya rencana ini benar-benar berhasil membuat batu terangkat sehingga Mei bisa membebaskan diri tak bisa tersenyum secepat itu masalah baru muncul layaknya hutang nyawa pada saudari harus dibayar tatkala saat ini dekompresi pada Drew benar-benar telah membuat organ tubuhnya rusak parah yang mana hal itu dibuktikan ketika Mei mencoba naik ke permukaan bersama tiba-tiba Drew menjadi seperti lumpuh yang mengharuskan Mei wajib membawa Drew kembali ke dalam goa kedap udara guna melakukan rekompresi peristirahatan setidaknya selama 10 menit di dalam goa yang sempit ini mustahil oksigen yang berada di dalamnya cukup untuk berdua giliran Mei lah yang saat ini berjuang untuk menyelamatkan Drew yang kini kondisinya hampir sakaratul maut Mei memutuskan untuk kembali ke dasar dan mencari tabung oksigen yang macet pada scene sebelumnya dia tadi guna melepaskan dan memberi oksigen murni kepada Drew agar istirahat dekompresinya berjalan dengan lancar saat Mei berhasil membawa tabung oksigen menuju goa ia pun dikagetkan melihat Drew sudah benar-benar dengan posisi yang terbalik alias tenggelam alias tidak sedar diri membuat Mei harus segera melepaskan oksigen murni agar Drew bisa diselamatkan berkat izin dan rahmat dari yang maha kuasa Drew bisa kembali bernafas yang anehnya bukannya takut dan trauma atas kejadian yang mereka alami mereka berdua malah berjanji akan kembali lagi ke goa ini pada tahun depan sebenarnya film The Dive ini adalah sequel dari film Breaking Surface yang mana kakak beradik Mei dan Drew ini sejatinya saudara tiri yang telah berpisah sejak kecil Mei memiliki kecemburuan terhadap sang adik dikarenakan ia menganggap orang tuanya lebih menyayangi Drew daripada dirinya sendiri sehingga sampai dewasa pun Mei masih memiliki dan menyimpan perasaan sakit hati kepada Drew berbeda dengan sikap Drew meskipun dirinya sebenarnya merasakan kebencian sang kakak akan tetapi Drew tidak memiliki sifat yang sama dengan Mei karena itu dibuktikan dengan dirinya tidak seahli se-proposional se-proposional se-profesional Mei dalam penyelaman ia tetap berusaha semaksimal mungkin membantu sang kakak meskipun yang dilakukannya dapat mengancam nyawanya sendiri jadi pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah seringkali kita terkhususnya saya pribadi ketika membantu orang lain lalu pada suatu hari kita butuh bantuan juga akan tetapi orang yang kita bantu di masa lalu tidak melakukan apa yang kita lakukan terhadapnya sehingga kita mengumpat dan menceritakan kebaikan atas apa yang kita lakukan dulu ini adalah tanda bahwa diri masih belum kenal dengan namanya keikhlasan karena pada saat melakukan tindakan kita masih berharap dengan balasan kembali kepada Drew meskipun sikap cuek yang selalu ia terima dari Mei ia tidak membalas hal tersebut dengan kebencian melainkan dengan kasih sayang mungkin si Drew ini sadar dan menjalani nasihat kodenis Lim yang berkata biarlah kebaikan yang kita berikan dibalas dengan keburukan karena sejatinya Drew melakukan kebaikan tidak berniat mendapatkan pengakuan dan pujian dari Mei melainkan itu adalah bentuk karakter asli yang dimiliki oleh Drew dengan kata lain prinsip hidup adalah transaksional tidak dipakai oleh Drew Masya Allah Terima kasih telah menonton